Halo semuanya, welcome to TepTep Love dan kali ini TepTep Love sudah sampai di bandaranya Singapur Bandara Canggi, Singapur ini ada di Terminal 4 Bandara Canggi, Singapur dan ini lagi ngantri untuk imigrasi ya jadi kita harus menunjukkan paspor kita ke imigrasi ngantri ya ini Terminal 4 Rival Belt dan sekarang aku lagi naik taksi di Singapur teman-teman ya ini naik taksi ke Singapur kita mau pergi ke Lucky Plaza ya Orchard Road kita kalau naik taksi harus tetap pakai safety belt ya ini dia perjalanannya di Singapur dan ini dia perjalanan Singapur kita naik taksi naik taksi ke Singapur mau pergi ke Lucky Plaza dan Sampai jumpa Nah peraturan-peraturan teman-teman jika teman-teman naik taksi di Singapur ya teman-teman ya di Singapur ini adalah negara yang sangat-sangat tertib ya teman-teman ya Jadi kalau kita naik taksi di Singapur itu ada maksimalnya ya Kalau naik taksi di Singapur itu maksimal 4 orang dewasa atau 2 dewasa 3 orang anak atau 3 dewasa dan 2 orang anak Atau 1 dewasa dan 4 anak atau 6 anak-anak saja ya teman-teman Tidak boleh lebih dari itu karena di negara Singapur itu adalah negara yang tertib dan negara yang sangat-sangat maju ya Kalau melanggar peraturan nanti drivernya kena pelanggaran kena sanksi ya teman-teman ya Dan kalau naik taksi itu dilarang merokok makan dan minum di dalam taksi Dan juga wajib menggunakan seatbelt Mau yang di depan atau yang di belakang itu pun ada seatbeltnya ya Nah untuk naik taksi di Singapur itu pakai argo ya Jadi tidak perlu repot-repot kita itu nawar-nawar harga segini berapa-berapa itu kita tidak perlu repot-repot Karena sudah ada argonya di mobil taksinya Karena peraturan di negara Singapur ini super ketat Kenal pot saja tidak boleh berisik ya Dan kaca mobil tidak boleh hitam Jadi peraturannya sangat ketat ya Tarif taksi di Singapur kira-kira dua kali negara Indonesia Jadi sangat-sangat mahal Nah untuk tarif taksi di Singapur itu berbeda-beda tarifnya ya Karena di Singapur itu ada jamnya Jam off-peak dan jam on-peak Jadi jam sibuk dan jam tidak sibuk ya Jadi kalau di jam on-peak itu biasanya Di pagi hari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi Maka kita akan dikenakan tarif 25% charge tambahan dan tarif Kalau di jam off-peak itu jam tarifnya normal Dan yang terakhir lagi ada jam tarif midnight surcharge Jadi kalau di midnight surcharge kita akan dikenakan tarif 50% lagi Karena ini berlaku dari jam 9 malam sampai jam subuh Jadi teman-teman kalau di jam 9 malam itu Kalau naik taksi harganya mahal ya teman-teman Karena kalau di atas jam 9 malam itu jarang sekali ada MRT atau bis Itu jarang sekali ada transportasi di negara Singapur ya Nah untuk taksi di Singapur itu dibagi lagi menjadi dua jenis ya Jadi sama kayak di Indonesia ada taksi premium ada taksi biasa Nah di Singapur ini juga ada taksi premium Yaitu kalau naik taksi premium itu macam mobilnya itu mercy atau Alphard Kalau taksi yang biasa ya mobil-mobil biasa Bedanya cuma di tarif buka pintunya saja yang beda agak jauh ya Beda agak jauh itu dibuka tarif pintunya Kalau tarif pintu Alphard sama Mercedes itu jauh gitu ya Kalau per kilometer untuk tarif argo itu biasanya tidak terlalu beda Gak terlalu beda jauh harganya Dan ini kita sudah sampai di kota-kotanya negara Singapur ya Jadi ada bis-bis ini juga tulisannya selamat hari raya Aidul Fitri itu bahasa Melayu ya Jadi di negara Singapur ini Negara Singapur ini bisa bahasa itu ada tiga Yaitu bahasa Inggris itu utama kedua bahasa Mandarin yang ketiga bahasa Melayu Jadi teman-teman yang gak bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin pakai bahasa Melayu Ini dia suasana kota di negara Singapur ya Tamannya sungguh-sungguh sangat bersih jalanannya sangat-sangat bersih Peraturan disini sangat tertib dan teratur ya Jadi disini kalau melanggar peraturan ini kena sangsinya ini sungguh-sungguh sangat besar ya Buang sampah sembarangan aja itu kena sangsi loh Karena ada banyak kamera di mana-mana di negara Singapur ya Kameranya itu banyak sekali Jadi kalau di negara Singapur kita harus mematuhi peraturan yang ada ya Karena disini ketat sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman kita udah sampai di Lucky Plaza Singapur Ini dia ya Oke teman-teman sekian dulu perjalananku Naik taksi pengalamanku naik taksi di Singapur Semoga bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Bye-bye see you on the next video